Intro Assalamualaikum pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi Kali ini kita berada di tempat yang spesial, luar biasa Tapi masih dilingkup kapal newon ngelipar Tentunya eksplor kali ini kita akan langsung eksplor satu tempat Dimana ada dua titik petilasan yang saling berkaitan Untuk terus ikut mendukung channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Kali ini kita berada di padukuan gelombong, kalurahan bengkol, kapal newon ngelipar Ikuti terus eksplor kali ini di petilasan Song Putri dan Sheikh Maulana Maghribi Dari bengkol Pemirsa, kita sudah sampai di titik yang kita tujuin yaitu petilasan Song Putri Yaitu konon katanya Petilasan ini adalah Selain juga Song Putri Adalah petilasan Dewi Rosowulan Yang mana beliau adalah Adik angkat dari Ratin Masait dari Tuban Untuk lebih jelasin nanti kita akan bahas di dalam Bersama Bapak Wartoyo dan Bapak Marianto Pemirsa, kita sudah bersama Bapak Wartoyo dan Bapak Marianto Telaku pengelola dan pemantul adat di petilasan Atau di Song Putri ini Seperti yang kita bicarakan tadi Bahwa nanti kita akan ngobrol dan kita akan lupas Lebih indah ataupun sejarah yang ada di Song Putri ini Langsung kepada Pak Wartoyo Pemirsa akan lebih banyak tahu tentang Song Putri ini Tentunya awal mula Ditemukan petilasan ini Ini luar biasa sekali menurut saya Karena hujan beras di luar Tapi disitu kita tetap pergi Yang luar mungkin Bapak bisa ceritakan Awal mula ini Ditemukan apapun ini Tidak diruti atau dirawat warga ya Pak Oke, terima kasih Pak Oke, perlu kami Biarkan terlebih dahulu Bahwa di Song Putri ini Terletak di Padukuan Blompong Kaluran Pengkol Kapanewan Lepar Kabupaten Bungusin Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk mengenai sejarah Song Putri ini Ini sejarah dari Kurang-kurang terdahulu Secara turun-temurun Ini dunia Dini oleh Dewi Rosolan Seperti itu Makanya Sini Dini itu ada berbentuk Bangunan lah Seperti rumah Karena apa Dini itu bahan batunya Bahan batunya itu dari Batu yang Bukan daerah sini Karena daerah sini Batunya hitam Tapi ini batu putih Yang ada Kaitan-kaitan Di jalannya Seperti ada lubang Dan ada kancingnya Seperti itu Untuk wadah masyarakat ini Dini mengakui Meyakini Bahwa Dini dulu Acap ini Perhuni Itu Dewi Rosolan Menurut sejarah konon Dari orang-orang Sepuh terdahulu Dewi Rosolan Adalah Anak Adipati Tuban Yang konon Dewi Rosolan Itu mencari Sang Kakak Angkat Yang bernama Rasimah Syait Dan dalam itu Karena Rasimah Syait Disinyalir Oleh Sang ayah itu Yang membuat Kekasuhan Di wilayah Tuban Akhirnya Dibisir Oleh Ayahnya Ataupun Adipati Tuban Ya dalam hal ini Dalam pelarian tersebut Rasimah Syait Ketemu dengan Sunan Gunang Kemudian Oleh Sunan Gunang Disuruh Diangkat Menjadi Muridnya Kemudian Disuruh Topong Rame Disuruh Topong Rame Maksudnya Menolong Kepada Siapa Yang membutuhkan Setelah itu Dewi Rosolan Ketemu juga Setelah Sunan Terjokop Pergi Kemudian Dewi Rosolan Ketemu juga Dengan Sunan Gunang Setelah ketemu Dengan Sunan Gunang Dewi Rosolan Diperintah Untuk Topong Hidan Topong Hidan Dalam hal ini Pencarian Mencari Kakak Angkatnya Yang telah Pergi Dari rumah Karena Diusir oleh Tang Ayah Yaitu Adipati Tuhan Tersebut Kemudian Berjuluk Dengan Pedang Langkah Untuk Sementara Masyarakat Meyakini Bahwa Sini Dulu Ada Penghini Sehingga Masyarakat Disini Masih Melestarikan Mururi Tempat Sini Yang Dianjengar Sebagai Tempat Yang Datal Termasuk Untuk Masyarakat Kebanyakan Dari luar Wilayah Pengkol Maupun Gunung Itu Banyak Yang Berdatangan Kesini Intinya Berjulian Buri Ataupun Semedi Untuk Memohon Kepada Allah S.W.T Dalam ini Semedi Untuk Apabila Ada Yang Punya Hajat Ataupun Yang Punya Keinginan Agar Terkabung Sekali Penirsa Memang Ini Sungguh Diluar Nalar Kita Karena Untuk Kita Dalam Masuk Ke Perjelasan Ini Kanan Seperti Jenis Kebatuan Yaitu Apipurga Tapi Disini Di Tempat Ini Bisa Disaksikan Ini Ada Batu Bertakek Yang Menyukir Kancing Kemudian Jenis Batunya Pun Ini Ini Bukan Batu Bukan Daerah Sini Ini Kalau Treti Bukan Kayaknya Ini Dari Daerah Lain Daerah Mungkin Mungkin Di Daerah Ngari Ini Mungkin Agak Ngari Ya Hampir Sama Dengan Ngari Yang Kedua Disini Masih Disagrakan Untuk Sesuatu Tempat Mungkin Ini Penirsa Perlu Istianya Kita Bicarakan Secara Penangkapan Karena Gaya Nalar Yang Lebih Dalam Hal Ini Mungkin Menjadikan Tempat Yang Dimana Orang Meminta Ya Pak Tuhan Yang Maha Kuasa Untuk Segala Hajar Jadi Ini Menjadikan Negeri Terus Ini Pak Pak Ini Karena Disini Masih Istilahnya Rapi Bersin Bidaga Sentunya Barangkali Masih Ada Tradisi Atau Pasara Yang Berjalan Disini Ya Untuk Untuk Matrakat Disini Di Awal Tahun Ada Kediatan Antara Sini Dengan Pertapan Pertapan Sah Maulana Masyidri Yang Ada Di Belakang Karena Antara Sang Putri Dan Sah Petilasan Sah Maulana Masyidri Itu Ada Keterkaitan Masyidri Masyidri Biasanya Kalau Sini Untuk Wisata Minat Khusus Atau Wisata Religi Sehingga Kami Kediatan Kalau Yang Sebelah Utara Yang Dibindung Teruk Untuk Wisata Umum Kalau Untuk Wisata Khusus Minat Khusus Ini Perlu Kami Sampaikan Terus Adab Yang Harus Yang Harus Kami Sampaikan Pada Mungkin Pengunjung Untuk Disini Yang Jelas Untuk Bisa Membaca Adab Adab Kesompanan Karena Disini Masyidri Masyidri Wilayah Tengkol Masih Menghadap Sakral Untuk Wilayah Disini Baik Itu Untuk Adab Perjuang Adab Maupun Biasanya Adab Untuk Berjumpul Sampai Apa Adab Topang Tampun Itu Harus Terdapat Terdapat Ya Itu tadi Pemirsa Pendulasan Dari Bapak Wartoyo Tentunya Para Pemirsa Dimanapun Anda Berada Dengan Berjumpul Bersiarah Ke Wisata Khususus Ke Kapani Wangu Par Dan Kemudian Menuju Ke Pengkol Atau Kepertilasan Dewi Rasa Bulan Atau Sampai Ini Jangan Coba Menuju Bapak Bapak Mari Anto Kebetulan Gelur Rumahnya Juga Di Pinggir Jalan Jadi Nanti Untuk Dipang Dunia Itu Tidak Kesasar Karena Medjanya Agak Selit Pemirsa Dan Luar Biasa Sekali Monggo Bagi Pemirsa Dimanapun Anda Berada Yang Menyaksikan Untuk Punya Kepentingan Atau Tanpa Tetap Dan Di sini Bapak Kartanya Berkumpa Mari Lantai Pemirsa Kita Sudah Sampai Di Petilasan Mbah Seh Maulana Mahdidi Yang Kurang Lebih Radiusnya Dengan Song Putri Tadi Kira-kira 150 Meter Istibewanya Pemirsa Di sini Ada Salah Satu Peninggalan Bentuk Peninggalan Yaitu Berupa Batu Yang Konon Namanya Pipisan Dan Tatakannya Nanti Untuk Lebih Jelasnya Untuk Lebih Terangnya Kita Akan Bincang Bincang Masih Dengan Pak Wartoyo Dan Pak Marianto Selaku Pemangku Adat Dan Juga Pelestari Yang Ada Di Sini Satu Dua Tiga Pemirsa Kita Sudah Ada Di Tempat Atau Di Titik Yang Mana Tempat Ini Adalah Petilasan Mbah Seh Maulana Mahidhi Dan Di Belakang Saya Ini Ada Dua Buah Pohon Bibisan Dan Tentunya Nanti Seperti Yang Saya Katakan Tadi Ada Sesuatu Peninggalan Dari Beliau Mbah Maulana Mahidhi Untuk Lebih Jelasnya Kita Akan Langsung Dengan Pak Wartoyo Monggo Pak Dijelaskan Tentang Petilasan Mbah Seh Maulana Mahidhi Terima kasih Pak Dejo Perlu Kami Sampaikan Disini Adalah Di Petilasan Seh Maulana Mahidhi Yang Terletak Di Paduan Lompong Kaloran Pengkol Kapanewan Lebar Kabupaten Gunung Kedil Daerah Istimewa Yogyakarta Bahwa Disini Adalah Dulu Tempat Pertapaan Seh Maulana Maghribi Dan Diyakini oleh Masyarakat Bahwa Disini Merupakan Petilasan Tersebut Sehingga Sampai Saat Ini Masyarakat Masih Tetap Muri-uri Setiap Mongso Kapat Kalau orang Jawa bilang Mongso Kapat Harinya Jumat Menjelang Musim Labuan Disini Diadakan Kegiatan Arak-araan Panggang Tumpeng Sehingga Masyarakat Khususnya Wilayah Tengkol Dan Umumnya Kapanemuan Lipar Disini Apabila Ada Hajat Ataupun Punya Peniatan Yang lain Intinya Permohonan Pada Allah S.W.T. Memohon Disini Apabila Berhasil Berhasil Nanti Mengeluarkan Panggang Tumpeng Ataupun Panggang Ayam Tuh Seperti itu Setiap Mongso Kapat Harinya Jumat Seperti itu Dan Disini Ada juga Peninggalan Syah Maulana Magidi Yang Masyarakat Sini Meyakini Sini Ada Pipisannya Sini Ini ada Batunya Untuk Untuk Menggilas Kalau Masyarakat Sini Meyakini Dulu itu Kalau ada Orang sakit Kemudian Membawa Jamu Ataupun Rempah-rempah Kesini Kemudian Digiling Pake Alat Ini Ganti Pipisan Ini Insya Allah Penyakit Apa Saja Insya Allah Sembuh Seperti itu Dan Perlu Kami Sampaikan Juga Disini Untuk Masyarakat Bahwa Penyebaran Islam Di Wilayah Sini Juga Dulu Melalui Penyebaran Oleh Syah Maulana Magidi Sehingga Ini Keterkaitan Dengan Adanya Di Petilasan Di Wilayah Kedoploso Karena Sana Ada Batu Salat Yang Sana Pernah Disinggai Oleh Sunan Kalijogo Seperti itu Jelas Sekali Saudara-saudara Pemirsa Dimanapun Anda Berada Melihat Bentuk Atau Tekstur Batunya Memang Ini Bukan Desain Era Modern Atau Era Sekarang Dan Tentunya Masih Dengan Batu Hitam Ini Nanti Penilaiannya Kita Kembalikan Kepada Para Pemirsa Semua Dimanapun Anda Berada Kita Menangkap Tentunya Dari sudut Yang Berbeda Kita Hanya Pengen Mengangkat Satu potensi Ataupun Tradisi Yang Masih Berjalan Di Masyarakat Entah Entah Dimanapun Itu Tentunya Akan Kita Kembalikan Lagi Kepada Para Pemirsa Untuk Mengambil Inti Ataupun Daripada Tayangan Ini Tentunya Dari Kapane Wang Lipar Padukuan Glombong Kaloran Pengkol Sudah Kita Lewati Dua Petilasan Satu Dewi Rosoulan Dan Kemudian Yang Terakhir Yaitu Mbak Sheikh Maulana Mahdidi Semoga Tayangan Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Sekali Lagi Sampaikan Pak Dajau Bahwa Benda Ini Sudah Diakui Oleh Dinas Budayaan Kabupaten Kudu Fitul Menjadi Benda Cagar Budaya Jadi Antara Ganti Pipisan Dan Landas Ini Sudah Diakui Dinas Budayaan Kabupaten Budayaan Dan Sortipikannya Ada Ini Sudah Diakui Menjadi Benda Cagar Budaya Sehingga Masyarakat Sini Tetap Melestarikan Benda Benda Ini Untuk Sebagai Peninggalan Sejarah Seperti itu Luar Biasa Sekali Pemirsa Ini Batu Bukan Sembarang Batu Inilah Pipisan Yang Ternyata Sudah Bersertifikat Dari Dinas Kepurga Kalaan Kabupaten Kino Kipul Dan Tak Heran Apabila Dari Legenda Sejarah Dan Bukti Yang Kita Ada Ini Kalau Dipadukuan Gelombong Ini Terkenal Sekali Dengan Empon Empon Mungkin Ini Erat Kaitannya Kalau Zaman Dulu Istilahnya Kene Nopong Istilahnya Kene Sedaning Wali Di Padukuan Gelombong Ini Luar Biasa Kekayaan Tentang Empon Empon Atau Rempah Rempah Untuk Pengobatan Dan Yang Lainnya Sekali lagi Terima kasih Kepada Para Pemirsa Dimanapun Anda Berada Tetap Dukung Channel Kami Untuk Ikut Melestarikan Budaya Salam Budaya Terima Kasih Kepada Pak Martoyo Kemudian Pak Marianto Seluruh Pak Darwish Maupun Siapapun Yang Ikut Mendukung Channel Ini Pemirsa 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 selamat menikmati selamat menikmati